Allah'anhumma anna Nabi SAW Qullumuskirin khamrun Waqullumuskirin haram Akhrajahu Muslim Dari Ibn Umar'anhumma bahawa Nabi SAW bersabda Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram Ini menjadi sebuah kaedah umum Bapak Ibu sekalian Kaedah umum di dalam agama kita Semua yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan haram Ini lebih global lagi Ini tidak disebutkan jenisnya Pokoknya memabukkan sudah haram, selesai Dan itu juga namanya khamur Nah disini menjawab Bapak Ibu sekalian pernyataan sebagian orang kalau khamur itu arak itu hanya anggur Karena banyak orang mengatakan itu ya Karena banyak minuman dari whisky dari yang lain-lain yang sekarang banyak terkenal Ini memang dari anggur Anggur yang sengaja diperam di bawah tanah malah Khamur itu kan sekarang yang paling mahal malah yang paling lama diperam di bawah tanah ada yang 50 tahun Kadang-kadang ditulis beritanya kan disitu ini 50 tahun, ini 100 tahun Makin lama makin mahal lah Istilahnya begitu Itu karena diperam sama mereka Nah ini adalah Kembali kepada hadis ini Semua yang dasarnya memabukkan adalah arak dan semua arak haram Ya jadi kaedah umum Berarti lebih umum lagi daripada penyampaian sebelumnya Hadis selanjutnya 1275 tadi yang ditanya oleh Ibu kita Baiklah 1275 Wajabirin anan Rasulullah s.a.w. Yang harus lebih hati-hati Obat Obat batuk Nah itu aja mengandung alkohol Hati-hati Saya ingatkan istri saya Kalau masuk ke apotek Beli obat di rumah Persiapan Jangan beli obat batuk yang beralkohol Walaupun 0,0,0 sekian persen Karena ingat hadis nabi ini Ini hadisnya Sohi ya Hadis ini diriwati Semua yang Kalau dikonsumsi Banyak Memabukkan Setesnya pun haram Sedikitnya pun haram Ya itu semua Alkoholnya jelas sekali tuh Ditulis memang sekian persen Makanya ibu tanya ya Kalau masuk ke apotek ya Saya mau beli obat batuk Tapi yang tidak beralkohol Apalagi sekarang sudah banyak yang herbal ya Maka itu jauh lebih aman Terima kasih Like and subscribe 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 Like and subscribe